Di tengah semangat hari pertama sekolah, siswa dan siswi berikut ini harus merasakan sebaliknya. Mereka terpaksa menunda menimba ilmu secara langsung akibat banjir yang masih merendam sekolah mereka. Dirasakan oleh para siswa dan siswi di SD Negeri Tiga Lemah Putih, Kecamatan Beratis, Gerobogan, Jawa Tengah. Mereka harus menunda sekolah tetap muka seperti anak-anak lainnya. Tempat mereka menimba ilmu belum bisa digunakan akibat banjir yang sudah merendam sekolah mereka selama sepekan. Saat ini ketinggian banjir masih mencapai 50 cm. Sebagai gantinya, para guru memberikan tugas kepada para siswa untuk dikerjakan di rumah. Sudah sejak kapan di purga? Dari Desember. Belum pernah masuk berarti sampai sekarang? Iya, belum. Terus sekolah lipur gimana, Dek? Tempatnya sekolah apakah tetap lipur? Sekolah. Di Kudus, Jawa Tengah, sejumlah pompa air dioperasikan untuk menyedot banjir. Dua pompa air milik Pemkap Kudus ini mampu menyedot banjir sekitar 4.270 liter per detik. Sebelumnya, petugas juga telah menambah sejumlah titik tanggul yang jebol akibat perlipasan. Arief Nur melaporkan dari Kelobogan dan Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!